Terima kasih. 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 Kita usahakan Nabi kita hadirkan di pikiran kita, di hati kita, di salubah kita, di sejujurnya tubuh kita hadirkan Nabi. Agar apa, sejujurnya tubuh kita gampang, mudah, ringan untuk memaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya sebaliknya, badan, pikiran, dan seluruh tubuh kita akan tidak gampang diajak ke hal-hal yang kurang baik atau tidak dibidui oleh Allah. Dan tentu marilah, di momen molit ini, kita seringlah bersolawat. Tidak hanya ketika bersolawat, ketika ada terbang di tabu, tidak ada pun usahakan. Kalau bisa, sehari semalam tidak kurang dari seribu salawat. Loh seribu banyak nggak banyak? Pakai salawat simpel kan simpel. Salalah ala muhammad. Satu detik dapat satu, berarti satu menit dapat enam puluh. Ya, enam puluh kali sepuluh dah, enam ratus. Berarti cuma berapa menit sehari semalam. Hanya diambil berapa menit itu bersolawat, insya Allah seribu kali bersolawat dalam sehari semalam. Dan dengan itu, kita mampu menghadirkan Nabi dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan pada setujuh tubuh kita, agar selalu istilahnya yang berhampus, nepas-paskeh, yang apa yang ditunjukkan, apa yang didakwakan oleh Kalian Aduh Muhammad. Sebelum saya akhiri, saya baru mencari apa itu, Quran yang dimaknai dengan bahasa Jawa dari Bapak, kalau apa, Romwa itu, Bapak Mugodim Ngai. Saya baru dapat satu, terus agak kurang lengkap. Kemarin ada tamu, rahasia tamunya, siapa orang oleh-oleh dari Palembang, bahwa akan lebih kumplit lah. Nanti akan saya cetak, nanti hall sudah bisa tercetak minimal seribu. Kalau seribu nanti saya jual dua ratus lah, untuk rehab masjid atas. Sekarang masjid atas sudah saya perbaiki. Udah bisa, atau itu nggak banyak, maling-maling baru habis dua ratus juta, saya kira-kira, kira-kira bersiapan saya lima ratus, nanti untuk atas. Di atas sudah dipaker nanti, misalnya nanti ada yang pengen di atas, bisa dipaker, di kamar. Sampai kecamatan itu melihat atapnya hijau bagus, terus kecamatan itu kayaknya biru. Tapi alhamdulillah saya ketemu orang yang bahasanya, nggak tukang dorong, tapi ngerawat. Ini arti ngerawat masjid. Jadi apa kepinginan yang minta itu tadi. Tidak bahasanya, borong. Borong kan ada skripsi, ya. Warung itu istri borong, nampak sebo, berarti dia ada orang kebahagiaan, ya. Nggak borong, nggak menghindari kata borong. Seperti ini ketika di Mekang Bina, saya menghindari kata panas. Nggak pernah, Allah. Alhamdulillah anget 45 derajat. Jadi biar anget. Bagi Allah nggak susah kasih kita anget dalam suhu sekian yang orang pada ngomong panas. Saya, Alhamdulillah anget 50 derajat, anget gitu aja. Kalau ngomong panas, kan cenderung orang pikirannya. Nggak enak, kan? Kalau kamu mau anget, anget. Eh, sekarang bisnis anget. Saya masih jah-jah, karena saya positif anget. Bisa nanti anget. Nggak panas juga. Gimana? Anget. Ada kipasnya angetnya lebih enak. Jadi nggak perlu ngomong panas. Panas itu cenderung orang gelisah. Jadi di Mekang, tahun 22 kemarin, pernah sampai mati. Tidak pernah ngomong menghindari kalimat panas. Saya dengan jamaah, di luar Jawa kan, pakai masyarakat saya, ayo para jamaah cincangan, sampai ngomong panas. Cenderung, sampai ngomong panas, berarti nggak enak. Guntutnya nggak enak. Jadi, gimana? Di sana angetnya, empat-empatnya, berajak. Alhamdulillah, nggak emangnya. Terus, kepingin bulakan, nggak gunanya. Kepingin kesana laki, kayak, besokin berapa kali, sampai mau kamutinya. Karena di sana anget gitu, nggak panas. Saya kira itu, mudah-mudahan, silaturahku ini bisa berlanjut terus. Apa? Ya, Wiltia, Mahu, Ya, Mahu, Amin. Mari kita, lanjutkan masalah ini. Dan saya mohon maaf, kalau, saya nggak bisa, terus, karena nanti malam, hal di, gimana? Di lel-el. Sebenarnya, pagi ini, saya juga ikut, hormat hal, di harapkan, simbah, terus malamnya, mungkin, kusiahya, ramuk, sama, pembicara gini, parahkan, yang kebetulan adik, adik, yang paling istri saya. Lalu, itu, menikah, teman saya, teman kekatah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya.